Naomi mertua yang baik hati. Pada zaman pemerintahan hakim di Israel terjadilah sebuah bencana kelaparan. Banyak orang Israel yang pergi dari Israel demi sesuap makanan. Begitu juga dengan keluarga Elimelech dan istrinya Naomi. Dulunya mereka ini tinggal di Bethlehem di tanah Israel. Tetapi karena bencana kelaparan ini mereka memutuskan untuk pergi dan membawa kedua anaknya. Setelah sekian lama tinggal di Moab, Elimelech suami Naomi meninggal. Kini Naomi tinggal bersama kedua anaknya. Kemudian anaknya menikah. Mahlon menikah dengan Orpah dan Kilon menikah dengan Ruth. Tapi ternyata kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian Kilon dan Mahlon meninggal juga. Tentu peristiwa ini menjadi peristiwa yang sangat menyedihkan untuk Naomi. Ditinggal suaminya tercinta dan kini ditinggal oleh kedua putra yang ia kasihi. Dan kini Naomi tinggal bersama dengan kedua menantunya. Ketika mereka masih berada di Moab, Naomi mendengar bahwa masa kelaparan di Israel telah berakhir. Tentu saja ia sangat rindu dengan kampung halamannya. Dan ia memutuskan untuk kembali ke sana dan membawa kedua menantunya, Ruth dan Orpah. Kemudian mereka mengadakan perjalanan ke Israel. Dan tanpa diduga Naomi berkata kepada kedua menantunya. Kalian tidak harus ikut denganku, pulanglah dan kembalilah ke rumah keluargamu. Tuhan akan menunjukkan kasih setianya kepadamu. Seperti engkau menunjukkan kasihmu kepada suamimu kalian dan kepada aku. Dan Tuhan akan memberikan perlindungan kepada kalian dan kalian akan bahagia bersama dengan suami kalian kelak. Mendengar hal itu Ruth dan Orpah begitu terharu dan mereka menangis. Lalu mereka mengatakan kepada Naomi bahwa mereka tidak akan meninggalkan Naomi dan akan tetap ikut dengan dia sampai ke tanah Israel. Namun Naomi berkata lagi, Wahai anak-anakku pulanglah untuk apa lagi kalian mengikuti aku? Bukankah aku tidak bisa lagi memberikan anak laki-laki kepada kalian? Sebab aku sudah tua, seandainya pun aku bersuami itu harus terjadi malam ini. Dan seandainya aku melahirkan masa akan kalian menunggu anak-anakku dewasa dan masa akan kalian bertahan untuk tidak menikah. Wahai anak-anakku, aku tidak ingin kalian mengalami kepahitan seperti apa yang kualami. Maka pergilah, mendengar perkataan Naomi menangislah kedua menantunya dengan sangat keras. Dan salah satu menantunya Orpah memeluk dan mencium Naomi. Lalu ia mengatakan bahwa ia akan kembali ke keluarganya. Lalu Orpah meninggalkan Naomi dan Ruth. Naomi berkata kepada Ruth, Orpah iparmu telah kembali kepada bangsanya dan kepada para alahnya. Pergilah ikutlah dengannya. Tetapi Ruth berkata, Bangsamu akan menjadi bangsaku dan Allahmu juga Allahku. Dan dimanapun engkau akan mati, disitulah juga aku akan mati dan dikuburkan. Dan biarkanlah Allah menghukumku seandainya aku meninggalkan engkau kecuali karena maut. Ketika Naomi melihat Ruth berkeras hati untuk mengikutinya, Luluhlah hatinya dan kemudian ia berhenti berkata-kata lalu membiarkan Ruth ikut bersamanya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Bethlehem dan tiba di sana pada musim pahnen. Ketika Naomi tiba di sana gemparlah seluruh penduduk Bethlehem. Mereka mulai berbisik dan bertanya, Apakah dia benar Naomi? Naomi mendengar perkataan perempuan-perempuan itu. Lalu dia berkata, Jangan sebut lagi aku Naomi, Sebut aku marah, Sebab yang maha kuasa telah memberikan kepahitan di dalam hidupku. Aku pergi dari Israel dengan suami dan anak-anakku. Dan aku kembali sendiri, Sebab yang maha kuasa telah memberikan malapetaka kepadaku. Dari cerita tersebut kita dapat memetik beberapa makna. Yang pertama, Anak-anak Naomi, Kilion dan Mahlon meninggal tanpa meninggalkan keturunan. Sebagai mertua yang baik, Naomi menyuruh menantunya untuk kembali ke keluarganya. Dia tidak mengekang menantu-menantunya. Makna yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah, Bahwa mertua harus menyayangi menantunya. Dan yang kedua, Ketika Naomi meminta Ruth dan Orpah untuk kembali ke keluarga mereka, Orpah memilih untuk kembali ke keluarganya. Sedangkan Ruth tetap setia bersama dengan Naomi mertuanya. Yang bisa kita ambil maknanya dari kisah ini adalah, Bahwa menantu harus menyayangi mertuanya.